Tapi kalau untuk murah, bibit murah, biar dapat long timenya enak, kalau disemprotnya sangat dingin, itu bahan pelarutnya itu yang perlu dipertanyakan. Karena jujurnya gini, ini saran dari saya ya, kalau mau menggunakan bibit under range di bawah 200 ribu atau 100 ribu per pack ya, masih segel gitu ya. Terima kasih banyak ya yang selalu setiang imutin channel youtube saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang kemarin sudah berlangganan, sudah ngirim super chat. Saya merasa terima kasih banget karena support kalian saya sudah cukup, ternyata kalian memberikan lebih gitu ya, kepada teman-teman yang kemarin mensupport saya, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya salah satu orang yang beruntung ya, saya memiliki pelarut parfum yang kategorinya ini masuk kategori profesional. Nah, seperti apa pelarutnya? Pokoknya jangan lupa di like dan subscribe. Jadi kalau ada video-video terbaru dari saya, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, saya sudah kedatangan dari brand eksekutif lagi, yaitu pelarut XSAP. Mungkin di video saya terlalu banyak XSAP, XSAP, XSAP. Karena gini, daripada kalian bingung yang nyari pelarut yang gimana ya, praktis saja ya, yang tidak usah dicampur ini, campur itu. Cuma, XSAP ini kan salah satu produsen yang mendengar banyak keluhan atau kritik yang masuk ya. Contohnya kayak produk-produk sebelumnya ada yang terlalu begini, terlalu begitu. Mungkin ini jawaban dari keluh kesah kalian yang nggak suka. Karena gini, kesukaan orang berbeda-beda. Ada yang karakteristiknya tuh sukanya oily, ada yang sukanya begini, ada yang suka begitu. Cuma, ini akan dikemas menjadi satu ya, dari semua keluh kesah kalian. Nah, XSAP ngeluarin produk yang baru. Nah, seperti apa? Ini. Nah, XSAP, special for premium perfume. Nah, pada edisi kali ini, ya biasanya semua botolnya putih. Yang saya terima ini edisi seperti ini ya, XSAP. Tetap juga ada logo halalnya. Ya, jadi kalau kalian masih takut halal atau tidak, ini sudah ada sertifikasinya. Nah, dari banyak review yang saya sudah buat, kenapa saya terus XSAP-XSAP? Karena kan praktisnya di XSAP. Kalau kalian punya pelarut, kurang begini, kurang begitu ya, jawabannya simpelnya XSAP ya. Pada kemasan ini, XSAP memberi informasi ya, kepada 100 orang yang menggeluti dunia parfum. Dan bagaimana testimoninya seperti apa, reviewnya seperti apa, menurut pendapatnya masing-masing seorang ahli parfum. Nah, kesempatannya saya dapat nih pelarut XSAP ini. Pada edisi kali ini, mungkin ini menjawab kelukesah kalian ya, pada produk-produk XSAP yang menurut kalian, sebagian cocok, sebagian tidak ya. Nah, mungkin ini pelengkapnya dari jawaban-jawaban kalian pada edisi XSAP yang premium ya. Nah, pada XSAP premium ini, tampilannya memang sedikit beda ya. Ada dusnya juga, botolnya juga berbeda. Nah, ini mungkin saya taruh dulu biar nggak ngalangin-ngalangin ya. Nah, kesempatan bagi saya ini, saya sudah terima kurang lebih hampir 2 minggu. Dalam 2 minggu ini, saya sudah melakukan tes ya, untuk produk ini. Apa sih yang berbeda? Mungkin ada sebagian yang produk-produk yang sebelumnya itu, ada sebagian orang ya nggak puas, ada yang puas ya. Tapi, ini ada sedikit mungkin lebih, apa ya namanya ya, ekstrasi-ekstrasi yang berlebih ya. Kalau di bagian belakangnya, ini XSAP premium ini dibuat dengan gabungan edisi aloe vera. Aduh, saya nggak kelihatan nih teman-teman. Jadi, teman-teman enak nih sebelum beli bisa dapat informasinya. Nah, karena saya hanya tes, tidak membaca ini bagaimana isinya. Nah, ini saya bagikan ke teman-teman ya. XSAP premium ini dibuat dengan gabungan edisi aloe vera, mawar, bidara, dan perfect homogen. Sehingga XSAP premium ini memiliki kelebihan. Mengangkat aroma lebih kuat dari edisi lainnya, mengandung vitamin E, melembutkan kulit, mengurangi radikal bebas, menghomogenkan fragrance secara sempurna. Nah, mungkin ini edisi terlengkap menurut saya ya. Digabung-gabung semua dari edisi-edisi sebelumnya menjadi satu botol praktis. Jadi, teman-teman kalau mau ada aloe veranya, ada bidaranya, nggak usah beli satu-satu, tapi ini sudah dijadikan satu. Nah, pertama-tama, ini mungkin sebagian teman-teman takutnya nanti kaget. Pada saat saya cium pertama, ini untuk larut XSAP itu, seri alkoholnya, keciumnya, tidak terlalu menusuk sekali. Jadi, ya, saya bilang kategorikan sedang ya, tapi setelah saya coba ini, dari beberapa, sebentar ya, saya mencoba ini XSAP di 4 grade. Grade pertama itu maksudnya itu untuk kalangan bibit yang harganya di bawah 100 ribu. Grade kedua harganya 100 ribu ke atas sampai urutan ke grade yang bibit yang bagus ya, saya coba untuk ini. Penggunaan bibitnya itu, saya coba dari bibitnya aja 70% dan pelarut 30% menggunakan XSAP yang premium ini. Terus turun ya, 60 ke 40, 1 banding 1, sampai bibit 40, banding pelarut 70. Dan turun lagi, saya coba 30 sampai 70. Jadi, saya, kenapa menggunakan botol kecil ini ya, sampai, karena untuk grade itu, untuk uji coba itu kan saya nggak mesti harus 1 botol 30 mili ya, untuk tester kualitas. Dari urutan-urutan yang saya udah coba, titik temunya itu bisa kalian pakai di bibit 40%, pelarutnya 60, itu sudah sangat aman. Jadi, kalian hemat nih menggunakan bibit dalam produksi parfum ya. Jadi, bibitnya 40%, pelarutnya 60, itu sudah sangat aman. Kalau mau 1 banding 1 gimana? Itu nggak masalah. Oke juga. Atau mau ngikutin misalnya 70 bibit, pelarutnya 30%. Menurut saya jangan. Terlalu banyak, terlalu boros bibit ya. Jadi, titik pasnya yang saya dapat itu, 40 dibanding 60. Jadi, kalian penggunaan bibitnya hemat. Jadi, first impression saya itu ketika semprotan ini ya, mungkin, kenapa, apa namanya, rasa dinginnya sih nggak nih ya. Cuman pada saat semprotan pertama kali aroma ini, aroma ini gimana ya? Daya uapnya, apa ya, eksplosif ya, maksudnya gimana? Daya sebarat itu cepat. Jadi, kalau penggunaan di bid, menggunakan ini, di, takaran 60 banding 40, menurut saya ya, udah pas gitu. Jadi, penyebaran aromanya oke. Untuk, nahan daya, daya apa namanya, daya uap aroma parfumnya juga oke. Kalau 1 banding 1, menurut saya sih, pas-pas aja, tapi menurut saya lebih pas di 60 banding 40. Daya sebarat parfumnya bagus, penguapan bagus, penggunaan bibit juga nggak, terlalu makan banyak bibit. Nah, kalau, ketahanan dari grade-grade yang saya coba, dari grade terendah sampai grade termahal pun itu, gimana ya, menunjang, membuat stabil sih menurut saya ya. Stabil dalam arti gini, dalam penguapan satu, apa, 30 menit pertama, 1 jam, sampai 2 jam itu, kualitas aroma sih, penguapannya, dibanding menggunakan tanpa pelarut polos ya, maksudnya pelarut polos tuh, pelarut yang belum ada ekstrasinya ya, lebih seimbang, lebih stabil. Jadi, kalau kalian mau pakai ini, dengan yang polos, jadi kalian nggak usah ngeracik pelarut-pelarut lagi, karena di pasaran, atau di banyak tempat pun, pelarut-pelarutnya kurang bagus gitu. Menurut saya sih, ini oke ya, kalau kalian mau menggunakan, pelarut parfum, jadi simpelnya, ini sudah menjawab, edisi-edisi sebelumnya nih, seperti apa-seperti apa, kekurangan kelebihannya, ini mungkin menjawab kalian. Tapi, mungkin yang takut, yang saya pikirkan, oh terlalu bau, nyengat alkoholnya gitu ya, saat di ini, sebenarnya gini, kalau sangat nyengat itu, kalau disemprotnya sangat dingin, itu bahan, bahan pelarutnya itu yang perlu dipertanyakan. Karena jujur, ini, kalau saya semprot ya, dinginnya nggak, nggak terlalu ganas banget, nggak, dingin masih normal, tuh, kalau dibilang oily, nggak, ini saya menggunakan bibit, seri melati keraton, yang bibitnya agak kental ya, nah ini kalian bisa lihat, agak sedikit oily, tapi bukan oily kayak minyak gitu ya, agak basah. Nah, di sini tuh, yang, menurut saya bagus itu, nggak ada rasa panas apa-apa, nyaman, kayak kita pakai hand body, kayaknya gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu, kalau kalian mau coba, untuk bisnis parfum, gunakan bibit, ukuran 60 banding 40, bibitnya 40%, pelarutnya 60% aja. Dan, kalau kalian mau coba, untuk ukuran, satu banding satu, itu nggak masalah. Misalnya gini, ini saran dari saya ya, kalau menggunakan bibit under range, di bawah 200 ribu, atau 100 ribu per pack ya, masih segel gitu ya, gunain satu banding satu, itu nggak masalah. Kalau kalian menggunakan bibit yang mahal, 60 banding 40 oke, atau 65% berbanding 35%, is oke, kalau untuk bibit yang gilatnya mahal. itu enak banget seimbang. Nah, ini saya contohkan, saya coba, bibit yang menurut saya bagus ya, saya bandingkan 60-40 itu lebih enak banget gitu. Tapi, kalau untuk murah, bibit murah, biar dapat, long timenya, enak, penyebarannya, pokoknya, satu banding satu itu enak menurut saya. tapi kalau kalian bibitnya menggunakan grade yang baik, saran saya, 60 banding 40. Jadi, ini sedikit memang beda, bukan sedikit lagi, beda. Karena, dari setiap edisi-edisi sebelumnya, yang saya rasakan, sudah saya sampaikan di video-video tersebut, di edisi kali ini, pelarut ini bisa menjawab, kebutuhan kalian dalam dunia mixing parfum. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan, chat ya, di kolom komentar, nanti saya bantu jawab. Tapi, saya mohon maaf nih, kalau nggak sempet dibalas, karena notifikasi itu dari semua video yang ada, itu tergabung, jadi tertumpu-tumpu. Jadi, kalau ada yang nggak sempet dibalas, saya mohon maaf, tapi sebisa mungkin nanti saya balas, kalau ada pertanyaan dari kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak, sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton!